Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Razli Studio Masih lagi kita bercerita tentang sepak bola guys Kemenangan Indonesia ke atas Jordania Membawa satu sejarah besar bagi dunia sepak bola Indonesia Bukan hanya di Indonesia, malahan satu Asia berbicara Kenapa Indonesia bisa lolos Pertemuan lima kali Indonesia dan Jordania Semua berpihak kepada Jordania Namun pertemuan terakhir ini sejarah lama terpadam Dengan Indonesia menewaskan Jordania dengan jaringan yang cukup besar Yaitu 5-0 guys Walaupun angka ataupun aggregate sebenarnya adalah 4-1 Tetapi semuanya dijaringkan oleh pemain timnas Indonesia Maka saya berdapat bahwa Indonesia tetap menjaringkan 5 gol ke atas Jordania Tanpa bahasa basi, sejauh manakah kekuatan timnas Indonesia Menurut petizen Malaysia guys Ayo, simak video ini Sangat mengejutkan Ternyata ada 3 negara Yang meyakini bahwa timnas Indonesia Bakal lolos ke Piala Dunia 2026 Langsung saja kita lihat 3 negaranya Kita mulai dari yang ketiga dulu Yaitu ada negara Amerika Serikat Yang sangat meyakini bahwa timnas Indonesia Bisa lolos ke Piala Dunia 2026 Hal ini diungkapkan oleh 2 pengamat sepak bola Amerika Serikat Meyakini dan memasukkan timnas Indonesia Untuk lolos ke babak berikutnya Di babak kualifikasi Piala Dunia Wow, keren sekali Yang kedua tentunya ada Vietnam Dimana Vietnam meyakini Timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 Karena sudah dibantai timnas Indonesia Sudah mengetahui kualitas dari permainan timnas Indonesia sendiri Yang pertama Ada rival abadi timnas Indonesia Yaitu Malaysia Dimana Malaysia mengatakan Timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 Karena skuadnya sangat luar biasa Dan pantas untuk bermain di Piala Dunia Wow, bagaimana bagaimana kalian? Selamat semangat sepak bola Pelatih asal Malaysia Irfan Bakti Abu Salim menyebut Kalau timnas Indonesia Yang sekarang bukan menjadi lawan main Harimau Malaya lagi Ternyata ini dia alasannya Timnas Indonesia akhir-akhir ini Mengalami peningkatan performa Sejak ditangani pelatih Shin Taeyong Terbukti Peringkat FIFA kembali naik Sebelumnya Skuad Garuda berada di posisi 150 Terbaru ini Timnas Indonesia naik 3 level Di peringkat 147 Namun hal tersebut Tak membuat pelatih asal Malaysia Irfan Bakti kaget Justru Ia malah makin meremehkan Timnas Indonesia Meski peringkat FIFA naik Menurut Irfan Bakti Timnas Malaysia yang sekarang Tidak dapat lagi bermain Melawan team Tim seperti Guam Maladewa Bangladesh Dan butan lantaran Ranking FIFA-nya jauh Skuad asuhan Kim Penggon Harus dapat menghadapi lawan Yang memiliki peringkat lebih tinggi Dari Malaysia Jika dilihat Ungkapan Irfan Bakti Memiliki makna tersirat Bahwa Malaysia Sudah menganggap Bahwa timnas Indonesia Sudah bukan lagi Lawan yang cocok Untuk mereka Tim nasional Malaysia Tidak dapat lagi melihat Kebelakang Kami tidak bisa bermain Melawan tim Seperti Guam Maladewa Menimbang dua tim Kuat seperti Surya dan Cina Pada FIFA Match Day September 2023 Dan ini yang saya suka Bahwa Kelly Surya yang bermain Di depan Ini pemain yang cepat Pemain yang punya speed Oke lah Bahasannya dia tidak Bisa mencetak gol Tapi dia adalah pemain yang cepat Ya Jadi pemain yang cepat ini Dibutuhkan Untuk apa? Untuk ketika counter cepat nih Masuk ke ruang pertahanan Dari Australia Dan Arkan Fikri Serta Rio Fami Dicadangkan Gak masalah Kemudian Rio Fami kan main ya Di babak kedua Dan mainnya juga oke lah Bagus lah ya Gak buruk juga Jadi memang Cintang melakukan perubahan ini Sepertinya untuk Para pemainnya bisa bermain Dengan tempo tinggi Dari menit-menit awal Dan di center back Masih dengan Pemain yang sama ya Kita lihat Komang Teguh Rizky Rido Dan juga Ferrari Dan tentunya Kita perlu memberikan Dua acungan jempol Kepada Hernando Ari Yang mungkin juga terinspirasi Dengan performa Dari penjaga gaung Real Madrid Andre Lunin Dini hari tadi Yang menggagalkan Peluang demi peluang Dari para pemain Manchester City Karena Hernando Ari Melakukan banyak sekali Saves Bahkan berhasil Menggagalkan Eksekusi penalti Dari pemain Australia Wah adrenalin saya Lagi tinggi banget nih teman-teman Saya senang sekali Betul ya Karena para pemain Indonesia Bisa bangkit Ini membuktikan Bahwa mereka punya mental yang kuat Mereka telah melupakan Kekalahan Lawan Qatar Yang sangat menyakitkan Demikianlah cuplikan video Berkaitan dengan Timnas Indonesia Ujian getir Bakal menghadapi Timnas Indonesia Pada pelawanan 8 babak besar Apabila bertemu dengan Corsell Corsell Baru ini Meniwaskan Jepang Jepang sebelum ini Pernah meniwaskan Brazil guys Bermakna Sejauh menangka kekuatan Corsell Jepang Kalah kepada Corsell Jepang Meniwaskan Friendly Match Dengan Brazil guys Bekas juara Piala dunia Apabila Corsell Meniwaskan Jepang Dan Corsell Akan bertemu dengan Indonesia Ujian getir ini Bakal dihadapi oleh Timnas Indonesia Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Berasal daripada Korea Korea akan beraksi Menentang Indonesia Sifir Dalam laga ini Sintayong Akan melawan Negaranya sendiri guys Ataupun Dipendekan cerita Sintayong Melawan Bekas Anak didiknya Anak asunya Sedikit sebanyak Kelebihan kepada Timnas Indonesia Sintayong Dapat memerhati Dapat mengetahui Corak permainan Yang ada Pada Timnas Corsell Netizen Malaysia Mengucapkan tahiniah Kepada Timnas Indonesia Amerika Juga mengiktiraf Bahwa Tahun ini Merupakan Tahun perkembangan Dunia sepak bola Bagi Timnas Indonesia Yang sangat laju guys Perubahan drastik Berlaku Dalam Permainan Timnas Indonesia Dari segi Kualitas permainan Dari segi Corak permainan Mereka Semuanya Mempunyai Kelebihan Yang luar biasa Indonesia Pada asalnya Corak permainan Yang sangat Defensif Dan akan melakukan Counter attack Namun Pada ketika ini Indonesia Membuat perubahan Dari segi Teknik permainan Dalam Semua arah Semua sudut Semua ruang Indonesia Terus menerus Membuat serangan guys Sedangkan Ada pengamat Sebab bola Malaysia Mengatakan bahwa Indonesia Mengambil Semua ruang yang ada Sebagai attacking Dari segi Tendangan Free kicknya Attacking Dari segi Permainan Dalam Padang bola Akan berbentuk Attacking Malahan Lontaran Kedalam pun Menggunakan bola Bola lontaran Kedalam Selalunya Apabila Membuat Lontaran ke dalam Akan diambil oleh Pratama Arhan Merupakan orang Yang dikenali Sebagai Mempunyai Lontaran Yang cukup jauh Bayangkan Dari tepi Padang Sampai ke Kotak penyerti Dia punya lontaran Bisa nyampe guys Wow Ini satu situasi Yang sungguh luar biasa Indonesia yang dulu Bukan yang sekarang Lima kali pertemuan Antara Indonesia Dan Jordania Indonesia kalah Sejarah terpadam Baru-baru ini Indonesia membelasah Timnas Jordania Menurut Anda Apakah Indonesia Bisa mengatasi Korsel Sebelum ini Pertemuan antara Korsel dan juga Indonesia Memihat kepada Korsel Apakah sejarah Indonesia Verses Jordania Terulang kembali Ataupun sebaliknya Menurut Anda Bagaimana Walaupun ada Prediksi Yang membuat Kementer bahawa Indonesia Bisa menang Telak 3-2 Namun Situasi sebenar Belum berlaku Menurut Anda Apakah Indonesia Bisa memenangkan Laga antara Korsel dan juga Indonesia Sekiranya Anda Mempunyai Prediksi Ataupun Anda Mempunyai Tanggapan tentang Cuplikan video ini Anda boleh buat Komentar di bawah Sekian Jumpa lagi Di next video Majulah Sukuhan Untuk negara Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax